Ini di lembaran 9 Desember 2019, awal pekan yang cukup cerah dan di pagi hari ini saya hadir di Selamat Pagi Jumbrana sampai interval 8 pagi nanti. Selama 2 jam ke depan tentunya kami hadir dengan berbagai informasi dari pemerintah Kabupaten Jumbrana dan juga sekutar Jumbrana. Seperti biasa di Senin juga, di awal kebersamaan kita selama setengah jam ke depan, kami hadir dengan siraman rohani setiap hari Senin untuk umat Kristiani. Dan di studio sudah hadir bersama saya yang akan memberikan ceramah atau informasi keagaman untuk kita semua umat Kristiani pada khususnya di Jumbrana pada umumnya dengan Bapak Pendeta Roy ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Salom. Saya panggil nama Pak Pendeta Roy aja ya. Panjang namanya. Dan di pagi hari ini pastinya sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah memberikan berkah kepada kita semua. Pertama pagi hari ini sudah bisa hadir di studio. Dan pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah inkarnasi. Ya, inkarnasi. Bisa dijabarkan secara umum inkarnasi itu Pak? Ya, inkarnasi dalam konsep Kristen adalah Allah yang hadir dalam rupa manusia untuk mengalami manusia yang berdosa dari jagad nata atau sinistri. Oh ya, begitu. Dan pentingan untuk lebih detail dan lebih jelasnya tentunya Bapak Pendeta akan memberikan ceramah untuk kita semua. Baik, silahkan Pak. Baik, sahabat pendengaran antar praja suara 99.fm di pagi hari yang berpandang ini. Mari sebelum kita berdoa, saya akan mengharapkan sahabat untuk bisa membawa kitab katatan kecil dan kemudian bisa mencari tempat yang berdosa untuk bisa mendengarkan siaran ini. Nah, sahabat mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak kami bersyukur di hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertamu bagi semua kami sehingga tanpa kurang satu apapun kami percoba pertolongan kami datang daripada engkau. Kami bersyukur juga bahwa Tuhan terima kasih semua teknisi dan Tuhan penyari radio ini semuanya sehat baik tanpa kurang satu apapun. Rahayu rahayu yang selalu dalam hidup mereka sehingga program ini juga boleh terbacana karena mereka semua baik, mereka semua sehat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih dan kamu berkati kami. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat juga dapat mengikuti khotbah ini melalui streaming. Anda dapat menunjungi halaman page radio Ananta Praja dan kemudian dapat melihat di situ. Dan kemudian nanti setelah ini ada audio video dari khotbah ini yang akan saya post di Youtube. Akun saya adalah Sipa Helo 1978. Nah, sahabat baik mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Indil Roma, dari surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Sekali lagi surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma pada ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat 23 ayat yang tidak asing bagi kita lagi. Nah, topik kita di pagi hari ini adalah inkarnasi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dapat membacanya juga di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat pendengar yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini. Ketika kita membaca dari Roma 3.23 ini maka kita kembali melihat situasi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa mereka tidak mentaat. Ketentuan perintah dan kehendak Allah sehingga mereka dikeluarkan dan dibuang dari Taman Eden. Dosa artinya hamartia atau pelenggaran terhadap perintah Allah. Disappointed, melenceng daripada kehendak Allah. Disobedience to the law of God. Ketidak taatan kepada hukum Allah, kepada kehendak Allah. Jadi peribadi Allah, the personality of God itu adalah hukum itu sendiri. Nah kita melihat dalam konteks Natal ini setiap kali kita merayakan Natal ada peristiwa yang kita harus ingat. Yang pertama peristiwa itu adalah peristiwa Adam dan Hawa tidak mentaati kehendak Allah lalu mereka dibuang, diusir dari Taman Eden. Sehingga sampai hari ini kita keturunan Adam dan Hawa disebut orang berdosa. Kita tidak perlu berbuat dosa untuk menjadi orang berdosa. Tetapi kita sudah berdosa karena Adam dan Hawa lakukan dosa. Dan ditegaskan sekali lagi dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23 dan Roma pasal yang ke-6 ayat 20. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sahabat pendengar yang diberkati setiap kali kita merayakan Natal peristiwa ini kita harus ingat menjadi sebuah benang merah dalam kehidupan Kristen kita. Nah pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus lahir ke dalam dunia? Bapak Ibu kalau kita membaca dari kitab kejadian ketiga alam menghukum Adam dan Hawa. Ada sebuah pernyataan yang hebat disitu bahwa keturunan daripada Hawa akan menginjak kepala ular dan ular itu akan mematuh kakinya. Ini berbicara tentang Kristus Yesus sebuah profesi, sebuah nubuatan yang akan digenapi. Dan nubuatan yang digenapi yang pertama itu adalah bahwa Juru Selamat itu akan lahir dari keturunan perempuan. Nah pertanyaannya bagi kita adalah apakah Allah beranak dan Allah memperanakan? Sudah pasti tidak. Kenapa? Pertanyaannya mengapa? Because God is spirit. Roh tidak pernah memperanakan dan roh tidak pernah beranak. Allah tidak pernah beranak. Pernyataan ini kuat sekali di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kita harus setiap kali kita merayakan Natal, setiap kali kita merayakan Natal. Pertanyaan pertama yang kita harus ingat adalah bahwa kelahiran kekalnya dari Allah Bapak itu tanpa Ibu. Nah ini yang harus kita ingat bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran kekalnya dari Bapak tanpa Ibu. Dia adalah wujud Allah itu sendiri. Dia tidak diperanakan dan tidak memperanakan lam yalid walam ulat. Dia adalah kalam Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah wujud Allah itu sendiri. Itu adalah makna yang dikandung dan dilahirkan secara kekal dari Allah tanpa seorang ibu. Nah ini harus kita paham setiap kali kita merayakan Natal bahwa kelahirannya kekal. Ini adalah proses inkarnasi Allah. Proses inkarnasi Allah dalam natur manusia sekaligus naturnya adalah Allah. Mengapa demikian? Karena man save man. Manusia menyelamatkan manusia. Tetapi manusia itu harus yang manusia yang berbeda. Manusia yang ilahi. Manusia yang divine. Manusia yang bernatur ilahi. Dan Allah sendiri yang dapat melakukan hal tersebut. Jadi yang pertama adalah kelahiran kekalnya dari Bapak. Ini ditegaskan dalam pernyataan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berkata bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tentu sahabat pendengar yang diberkati kita harus dapat membedakan antara skriptura yang kita baca, yang kita pegang. 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru yang menjadi 66 kitab yang kita pegang. Itu berbeda dengan firman. Jadi yang kita paham ini adalah skriptura. Sedangkan Kristus itu sendiri adalah firman Allah. Jadi firman itu adalah the personality of Christ. Kalau kita membaca tadi dalam satu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kita bisa gantikan di sini. Pada mulanya Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah setiap kali kita merayakan Natal kita harus ingat yang pertama. Kelahiran kekalnya dari Allah tanpa ibu. Inkarnasinya dalam rupa manusia. Jadi Kristus mempunyai dua natur. Yang pertama adalah natur manusia. Yang kedua adalah natur divine. Dia adalah Allah sendiri. Ini yang harus kita pahami. Nah ketiga orang bertanya kepada kita. Kok Allah bisa beranak dan Allah memperanakkan? Yang pertama kita akan menjawab bahwa God is spirit Allah adalah roh. Yang memperanakkan dan beranak itu cuma orang secara manusia secara biologis. Dan manusia secara biologis. Dan itu proses manusia melahirkan. Sementara Allah tidak beranak dan Allah tidak memperanakkan. Allah kekal. Jadi Kristus dilahirkan secara kekal dari Bapak without mother tanpa seorang ibu. Yang kedua Bapak Ibu pendengar sahabat yang diberkati. Setiap kali kita merayakan Natal. Poin yang kedua harus yang kita ingat adalah kelahirannya dalam ruang dan waktu. Bapak Ibu kita harus ingat bahwa salah satu ciri manusia adalah memiliki ruang dan waktu. Ketika manusia berdosa maka manusia dibatasi oleh yang namanya ruang dan waktu. Karena itu Kristus harus datang dalam bentuk ruang dan waktu. Ada tiga jenis ruang dan waktu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama kata ion adalah waktu dunia itu sendiri. Yang berikut adalah kata kronos. Bapak Ibu perhatikan kata kronos ini berasal dari kata kronologi. Dan kata kronologi ini selalu dilekatkan kepada peristiwa, kepada kejadian, kepada sebuah kejadian di mana hal yang negatif itu selalu terjadi pada kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya adalah ketika terjadi peristiwa pembunuhan, maka orang akan selalu bertanya, polisi, penyidik akan selalu memutarakan pertanyaan bagaimana kronologi kejadian. Ketika orang hal yang negatif terjadi, pembunuhan, kecelakaan, kebakaran, atau hal-hal yang bersifat negatif yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka kata kronos itu dilekatkan kepada kejadian tersebut. Nah, itu adalah kelemahan manusia ketika dosa terjadi dan mereka ada dalam ruang dan waktu. Yang berikut adalah kata momentum atau God's time. Momentum adalah waktu Allah yang kita sebut kairos itu sendiri. Karenanya Allah ada di dalam waktu dan kemudian Allah ada di luar waktu itu sendiri. Dan Allah itu adalah Alpha, Kaitu, Omega. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena itu, kelahiran Kristus harus dalam ruang dan waktu dari seorang ibu tanpa bapak. Kita harus memperhatikan dulu. Kelahirannya dalam ruang dan waktu karena itu dia harus lahir dalam bentuk manusia dan dia harus lahir dari manusia. Dan dia lahir dari Maria yang suci, yang kudus perawan, tidak berjajat telah. Ini harus kita pahami. Yesus lahir tidak berdasarkan proses biologis atau hasil hubungan seksual dengan Yusuf antara Maria dengan Yusuf. Tetapi dia lahir oleh karena perkenanan Allah, oleh karena roh kudus yang dikerjakan. Kenapa demikian? Allah maha dasyat, Allah maha tau dia omnipotent, dia omnisains. Maka apa saja dapat dilakukan oleh dia. Karena itu pemilihannya antara Maria. Yesus lahir dalam rupa manusia, dalam bentuk ruang dan waktu, yaitu dalam manusia. Dan dia harus lahir secara biologis. Kalau Yesus lahir secara biologis, dia akan disebut manusia yang aneh. Manusia yang, ya, atau alien atau apa. Tapi karena Yesus harus datang untuk menyelamatkan manusia, karena itu dia harus datang dalam rupa manusia, dalam ruang dan waktu, dan dia telah lahir secara biologis. Tapi bukan hasil pembuhan secara seksual antara seorang, manusia, laki-laki, dan perempuan. Nah ini harus kita pahami. Ini adalah proses inkarnasi Allah dalam rupa manusia. To come to save us. Itu adalah penertian setiap kali Anda dan saya merayakan Natal. Setiap kali Anda dan saya celebrate Christmas, kita harus paham dua hal ini. Yang pertama, why Christ come? Untuk apa? Mengapa Christ datang? Dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya, karena Anda dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena kekuatan kita sendiri, oleh karena perbuatan baik atau apapun tidak dapat menyelamatkan kita sendiri. Yesus berkata bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan karena jasa, itu bukan pekerjaan kita. Jadi diselamatkan karena kita mempercayai Christus Yesus dengan iman. Yesus harus lahir dalam bentuk ruang dan waktu. Supaya tidak ada fitnah, maka karena itulah dia harus nusul atau dia harus lahir dalam bentuk melalui seorang wanita perawan. Nah ini harus kita pahami dengan baik yaitu melalui Maria. Yesus harus lahir melalui manusia Maria supaya tidak ada tuduhan bahwa dia adalah makhluk siluman. Yang berikut dia harus lahir sebagai seorang manusia, dari seorang manusia, maka wajar ketiga dia harus butuh makan, dia butuh minum, dia lelah, dan dia beristirahat. Jika tidak demikian, maka namanya makhluk jadi jadian. Yang berikut sahabat pendengar yang diberkati. Bahwa dia harus lahir sebagai manusia, maka sebagai manusia dia adalah anak Maryam atau anak Maryam. Dia adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Yang berikut dia lahir sebagai manusia, tentu sebagai manusia dia diberi nama. Karena manusia itu harus punya nama. Maka di dalam satu, dalam perjumpaan malaikat dengan Maria, dia berkata bahwa Engkau yang dirahmati oleh kebenaran, engkau akan mengandung, dan anak yang kau kandung itu adalah dari roh kudus. Dan engkau akan menamai anak itu Yesus, dia akan mengelamatkan dosa manusia. Karena itu sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam kisah para rasul 4 ayat 12. Yang berkata bahwa di muka bumi ini, di kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Nah sahabat pendengar yang diberkati, nama ini sangat hebat, nama ini sangat berbeda. Berbeda dengan nama saya, Roy, yang tidak berkuasa. Tapi nama ini nama yang hebat sebagai manusia. Kristus diberikan nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan dan curu selamat bagi seluruh suku bangsa dan manusia. Yang berikut sahabat pendengar, Setiap kali kita merayakan Natal, kita memahami ini dengan baik bahwa dia sebagai manusia yang lahir dari suku, dari bangsa Yahudi, maka dia tunduk kepada hukum Yahudi. Dengan demikian, maka Yesus juga belajar Torah. Keselamatan tidak ada di luar siapapun, ketika keselamatan itu datang dari Yahudi. Maka dia disunat juga, dia dibar mitzvah juga. Nah Yesus lahir, kemudian pada hari yang 7 dan 8 dia dibawa ke baik Allah. Nah ini sahabat-sahabat yang, sahabat pendengar yang baik, yang budiman. Kita merayakan Natal, maka kita harus memahami pengertian Natal ini dengan baik. Mengapa kita harus merayakan Natal? Mengapa Yesus harus lahir? Jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita melihat kepada esensi daripada keselamatan yang Allah kerjakan. Kita tidak sibuk dengan pokok Natal, dengan baju baru, dengan kue, dengan berbagai dekorasi. Tapi yang penting bagi kita kesadaran bahwa who am I? I am a sinner, but because the grace of God, I am safe. Karena anugerah Allah, maka saya ditebus dan saya diselamatkan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri kalau Allah tidak datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Berikutnya adalah, untuk apa Yesus lahir jadi manusia? Jawabannya adalah sebagai puncak bahwa Yuhan, dia lahir menjadi manusia adalah demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Sahabat yang diberkati, jadi ketiga, puncak keselamatan itu dia datang, dia lahir, kemudian dia berkarya, dan sampai di atas kayu salib itu menjadi sebuah rentetan, sebuah momentum. Jadi dari kelahiran sampai kematian itu tidak terpisah. Jadi ketika dia mati, maka sebagai manusia, dia mati demi umat manusia. Bapak-Ibu tadi di awal saya sudah katakan bahwa Yesus mempunyai dui natur. Yang pertama natur manusia dan kedua adalah natur atau dia adalah Allah. Jadi Allah tidak pernah natur, tapi manusia itu punya natur. Nah natur manusia dan kemudian sifat milahi atau Allah itu sendiri. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi ketiga, Yesus mati di atas kayu salib. Yang mati itu adalah manusianya atau natur manusia, bukan Allah. Karena Allah tidak pernah mati, Allah tidak dapat dihukum. Nah Allah tidak pernah mati dan Allah tidak bisa mati. Dari ketiga dia mati, dia mati sebagai manusia demi keselamatan umat manusia. Karena yang dibunuh itu adalah Yesus dalam keadaannya atau naturnya sebagai manusia. Bapak-Ibu boleh membaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Sebab tidak mungkin dia sebagai anak Allah atau wujud Allah itu dibunuh dan bisa mati. Oleh karena itu dia sebagai anak Allah atau wujud Allah. Dan Allah itu sendiri tidak pernah mati dan tidak mungkin mati. Dari ketika Yesus mati sebagai manusia, maka yang memelihara dan menjalankan dunia adalah Kristus sebagai anak Allah. Itu sendiri sebagai wujud Allah. Itu sendiri. Tidak pernah mati dan tidak mungkin mati. Dia maha hidup dan dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dialah yang menciptakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita kembali lagi dalam Yohanes pasal yang pertama. Kita akan melihat di sini pada ayat yang ke-11. Bapak-Ibu yang diberkati oleh Tuhan setiap pagi kita merayakan atas. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. The world they didn't know about Christ. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang kedua. Bapak-Ibu orang-orang yang mengetahui kedatangan Tuhan Yesus adalah orang majus dari Persia atau Demi-Isian. Padahal berita tentang Kristus itu sudah ada dalam membuatan kitab para nabi. Dan selama rentang waktu itu orang Israel bertanya-tanya dan mereka menantikan Mesias itu dengan tekun, dengan teliti. Kalau kita membaca Alkitab maka kita akan menemukan dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 28. Sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, terjadi diskusi di antara mereka. Ada diskusi di antara Yesus dan anak-anaknya. Dan mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau pada waktu ini, pada waktu mereka. Karena pada zaman Yesus, kerajaan Israel dijajah oleh Palestina dan dijajah oleh Romawi dan ditempatkan seorang penguasa yang bernama Prokurator Pontius Pilatus. Nah, jadi kerenduan mereka supaya Tuhan Yesus secara fisik, secara jasmani, itu memulihkan kerajaan Israel seperti pada masa Daud atau Salomo yang penuh dengan kejayaan mereka. Nah, ini kita melihat Yesus berkata, Engkau tidak mengetahui waktu dan masanya. Nah, Yesus berbicara tentang hal rohani, tetapi tuntutan dari para murid tentang hal yang jasmani. Jadi di sini kita melihat bahwa, Bapak Ibu dan sahabat pendengar yang berhati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel tidak mengenal dan tidak memahami musim di mana Allah datang dan Allah melawat mereka. Di dalam, Yesus ada pasal yang ke-60 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa, Bangkitlah terang sudah datang, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Tuhan Yesusmu, tapi tidak seorang pun dari orang Israel mengenal, mengetahui kapan Yesus lahir dan tidak mengetahui peristiwa itu. Yang mengetahui peristiwa itu adalah tiga orang majus dalam sejarah gereja, mereka disebut Gaspar, Melchior, Baltasar, dan yang terakhir namanya Artawan. Nah ini yang harus kita faham, itulah sebabnya dalam ayat yang ke-2, ayat yang ke-11 dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tidak menerimanya karena mereka tidak mengetahui. Padahal di dalam Yesusnya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 B berkata bahwa, seorang putra bagi mutra lahir di selamat di kota Daud, namanya disebutkan orang yang pertama, the wonderful counselor, the almighty God, prince of peace, dan yang terakhir, the everlasting father, atau Bapak yang kekal. Mereka mengetahui tentang profesi tentang nubuatan ini dalam Torah, dalam skrip mereka, tetapi secara realitanya mereka tidak mengetahui the season. Karena itu, as a Christian, kita harus memahami dan mengetahui waktu-waktu di mana Allah datang melawat kita. Hosea pasal yang ke-4, ayat yang ke-6, sejajar sekali dengan apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang sebelah, pasal yang pertama, ayat yang ke-11, My people is various because they have a knowledge of God. Umatku binasa, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan yang mengerti waktu-waktu season di mana Allah datang untuk melawat mereka. Yang mengetahui itu hanya dua orang, dua jenis manusia, dua jenis golongan. Yang pertama adalah the magician yang dituntun oleh bintang, they follow the star until they arrive in Bethlehem. Yang kedua adalah para gembala, orang-orang yang secara serata sosial, kasta sosial paling rendah di antara orang Israel, dan tidak diberhitungkan dalam serata sosial. Tetapi Allah datang dan Allah melawat mereka. Allah juga memakai orang majus, orang-orang astronomi, ahli-ahli astronomi, ahli lucu, yang pinter pada masanya. Karena itu mereka mewakili golongan orang intelek dan sekolah, di mana pencarian seseorang yang pinter sekalipun secara intelek, secara edukasi harus berhenti kepada seorang pribadi yang bernama Yesus Tuhan. Sahabat yang diberkati, para pendengar, setiap kali kita merayakan Natal, hal-hal seperti ini yang harus kita ingat dengan baik. Di mana ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Apakah setiap kali kita merayakan Natal, we understand about the essential of Christmas. Apakah setiap kali kita merayakan Natal, kita memahami benar esensi daripada Christmas itu sendiri. Natal daripada, esensi daripada Natal itu sendiri. I am a sinner. Every day, if we celebrate Christmas every year, we must make a question for our own self. Buat pertanyaan, buat diri kita. I am a sinner. Saya orang berdosa, saya tidak layak. But because of the grace of God. Yohanes 3.16 berkata, bahwa karena begitu besar kasih Allah tentunya ini, sehingga dia mengeruniakan orang yang tunggal supaya setiap pribadi yang percaya, memberi diri, diselamatkan. Karena itu ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, siapapun dia dari berbagai suku bangsa dan golongan, karena Kristus bukannya Tuhan orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang berkata, bahwa Yesus Tuhan orang Kristen, anda cut rock segala. Kristus adalah Tuhan seluruh jagad nata, seluruh umat manusia. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Yaitu mereka apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Kata percaya artinya peace devo, artinya bring our own self to Christ, artinya membawa seluruh area hidup kita 100% to Christ. Karena ada orang percaya juga secara intelek, secara logika, persetujuan logika. You believe through Christ? Ya, I believe Christ. Tapi dalam perilaku hidupnya, dia tidak menyerupai Krishna. Itu percaya secara intelektual. Kalau percaya seperti begitu, dalam Yabobus pasal 1, ayat 29, itu juga dikatakan bahwa, setan juga percaya bahkan gemetar, ngejerup, 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 ngejerup. Setan juga percaya karena Tuhan, tapi ngejerup. Nah, ini yang harus kita pahami. Percaya yang seperti apa, untuk menjadi sons of God, anak-anak Allah. Yaitu percaya yang dengan sepenuh hati, memperidirinya. Jadi kelahiran ketiga, kita merayakan Natal, hal ini yang harus kita ingat dengan baik. Dalam ruang dan waktu. Itulah inkarnasi Kristus Allah yang transcendent menjadi imanen. Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia pada zaman perjanjian lama, tapi hadir. Hari ini zaman anugerah, dia datang untuk penyelamat ke manusia. Itulah sebabnya dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, bahwa kula jalan kebenaran dan kehidupan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak karena tidak melalui. Kalau tidak melalui, Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini. Ketika kita merayakan Natal, dia adalah pesan ini kita ingat dengan baik. Esensi Natal adalah kita menemukan dan mempunyai pengertian yang benar tentang Natal. Natal berbicara tentang momentum. Pak Ibu, kalau kita ke Surabaya atau ke Denpasar atau ke kota-kota besar, kita akan menemukan ada yang namanya The History of Gauton Mumen. Kalau di Surabaya, Anda bisa menemukan tubuh pahlawan. Monument itu menceritakan bahwa ada sebuah kisah, ada sebuah kejadian yang pernah terjadi, yang melibatkan manusia dalam sejarah di mana pertempuran melawan pasukan sekutu Belanda dan Inggris yang menewaskan seorang Brigadir Jenderal Malawi dari pasukan khusus Inggris SAS. Dan kemudian, setiap kali kita mengingat 10 November itu ada cerita tentang Buntomo yang berkotba dari Radio RRI untuk memacu semangat para pahlawan, para pejuang waktu itu. Dan sekutu bisa dikalahkan. Momentum itu yang kita ingat, cenggir membawa semangat nasionalisme. Kalau kita ke Denpasar, kita akan menemukan tubuh Ibu Siti Murarai, seorang profeste yang luar biasa dengan pasukan Cimwanara, berjuang dari desa ke desa untuk mengusir penjajah dari bumi Bali. Momentum itu kita ingat perjuangannya. Kita memaknai perjuangannya hari ini dengan terus berkarya bagi Bali untuk kesejahteraan, kerahasi dengan Bali. Sebagai seorang guru, sebagai seorang perhadiawan, siapapun dia, kita mengingat perjuangan mereka. Nah, setiap kali kita merayakan atal, juga kita mengingat bahwa Allah yang kekal di surga itu turun, menitis inkarnasi dalam rupa manusia untuk mengelamatkan manusia yang berdosa. Dia manusia seperti Anda dan saya, tetapi dia berbeda, dia subsidi, dia kudus, dia tidak berbuat dosa. Dan untuk itulah dia datang untuk mengelamatkan Anda dan saya. Bapak Ibu, saya mau katakan satu hal. Ketiga malaikat berbuat dosa dan they reveal to the commandment of God, maka Allah membuang mereka. Tetapi ketiga manusia berbuat dosa, maka Allah datang dan menyelamatkan mereka. Dia mengirimkan Yesus putranya untuk menyelamatkan Anda dan saya. Karena itu begitu presunusnya kita, begitu berharganya Anda dan saya sebagai kitaan Allah. Sehingga dia datang untuk menyelamatkan manusia. Momentum ini kita harus ingat. Dan setiap kali kita merayakan atal, kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Semakin mencur, dewasa batinnya seseorang, meturnya pikiran seseorang, meturnya dia secara holistik manusianya dia, dalam kehidupan, maka dia akan merayakan atal dengan cara yang berbeda. Tidak lagi merayakan atal dengan cara yang hedonis, berpura-pura, berpesta-pura, dengan baju mahal, tapi tanpa esensi, tanpa pengertian yang benar. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau boleh saya menyarankan setiap kali kita merayakan atal, saya meminjam konsep dari sudara-sudara Bali saya. Yaitu ada yang namanya manusia yang kalau Anda merayakan atal, berbuat baiklah kepada orang lain. Anda memberikan kunia, Anda memberikan apa pada tetangga lingkungan, ada kebiasaan di sudara-sudara Bali yang luar biasa itu mengejauh. Berbagilah dengan mereka. Lihatlah orang-orang yang belum mampu secara sosial. Anda merayakan atal, Anda berpikir, oh iya, dia yang dari surga datang untuk menegus menyelamatkan saya. Membagikan begitu cintanya dia kepada saya. Bagaimana refleksi kasih Allah itu kepada saya, saya salurkan kepada orang lain. Saya salurkan kepada orang lain. Dalam bentuk apapun, Anda dapat berbagi, mengunjungi panti-panti asuhan, panti jopo, orang tidak mampu, rayakan atal bersama mereka. Disitulah Anda akan menemukan kebajikan dalam batin, dalam pikiran manusia rohani akan semakin damai dan sejahtera. Tidak merayakan atal dengan pesta pura-pura-pura, menghamburkan uang buat hal-hal yang tidak membangun diri. Karena manusia ini hidup yang dipentingkan selain fisik dijaga supaya kita tetap cakap, tetap cantik, itu harus. Tapi juga batin kita perlu diisi dengan hal-hal yang spiritual sehingga dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, biarlah ala sumber damai sejahter memulai hati dan pikiran. Supaya kita tidak stress, kita tidak galau. Kalau sudah stress, bisa berujud stroke. Bisa dari stroke kepada stress. Tidak merayakan atal dengan cara berbeda. Celebrate Christmas dengan hal-hal yang berbeda. Berbagi kasih, panti jombong, kunjungi anak-anak yati, orang-orang yang membutuhkan, salurkan bantuan Anda kepada orang-orang yang demikian. Maka Anda akan menemukan bagaimana merayakan atal dengan kepuasan bantuan yang berbeda. Ini yang saya lakukan juga. Saya kerjakan merayakan atal dengan cara yang berbeda. Maka saya akan menemukan kepuasan bantuan ketiga. Saya dapat membagikan kasih Allah dalam bentuk dunia kepada orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang tua, mandunan. Itulah kita merayakan atal dengan cara yang berbeda. Karena itu, mari dalam hari-hari hidup kita, nanti sampai puncak perayaan masa kudus yang sering kita jalani sampai nanti pada tanggal 25, 24 malam 25, itu ada ibadah puncak. Bagaimana kita merayakan atal? Terima kasih, engkau sudah menerbus saya. Bagaimana respon saya, sikap saya atas kebaikan yang maha kuasa kebaikan Tuhan atas diri saya yang sudah beringkat, masih menjadi manusia dan menyelamatkan saya. Cara responnya itu adalah dengan membagikan kasih yang sudah saya terima kepada orang lain. Nah, ini yang akhirnya membuat kita menjadi manusia-manusia yang berbeda. Manusia yang dewasa secara pikiran, secara batin. Nah, ini luar biasa sekali kalau kita dapat merayakan atal dengan cara yang berbeda. Dengan penerbangan yang berbeda. Dengan demikian hal yang saya sampaikan ini secara ortodoksi atau pemahaman atau telobianya benar, maka untuk praksis dalam pengertian praktikal hari-hari, kalau pengertian kita benar tentang suatu hal, maka dalam prakteknya benar, dalam hasil yang kita akan nikmati juga benar. Artinya, pemahaman kita tentang Natal ini baik dan benar, kalau kita prakteknya benar, maka hasil yang kita dapat benar, maka kita akan menjadi manusia-manusia Kristen yang baik dan benar. Secara etiput, secara sikap, secara perilaku. Dan hal ini akan mendatangkan berkat bagi kota ini. Kalau kita menjadi orang-orang yang berakulusi mental. Berakulusi mental dari hal ini, karena itu saya mengajarkan kita berakulusi mental dari sisi Kristen itu sendiri menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Kalau menjadi kita manusia-manusia yang luar biasa, maka kota ini akan menjadi kota yang luar biasa karena ada orang-orang hebat di kota ini. Mereka akan jadi pemerintah, enggak usah repot-repot lagi mengetur manusia, tetapi bagaimana manusia itu sadar dan dia menurut pemerintah untuk menjadi manusia pembangun di kota ini. Itu yang ingin saya sampaikan dalam khotbah hari ini. Mari lunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih setiap kali kami merayakan Natal, maka kami harus punya pengertian bahwa ada Kristus yang berinkarnasi dalam merupakan manusia. Dia datang, dia menitis, melalui perawan Maria yang tidak berdosa, yang tidak berjajat. Tuhan lahir, bukan karena hasil biologis suruhan sesuai, tapi karena pekerjaan Allah, Allah tulus pekerjaan Allah sendiri. Dia harus lahir dalam merupakan manusia untuk menerima kasih manusia, tapi dia bukan manusia biasa, dia tidak berbuat dosa. Tuhan, terima kasih, Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap pribadi, setiap orang yang percaya keberanian, tidak binasa. Mereka memperoleh hidup yang dekat. Tuhan tolong kami, setiap kali kami merayakan Natal, kami harus ingatkan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika sikarunnya oleh Kristus, bahwa kita diselamatkan hidup bekal, itu datang dari para Allah. Dengan pengertian yang benar, maka kami akan memasuki Natal dengan benar. Sebagai responnya, Tuhan tolong kami supaya diberikan pengertian bagi pikiran dan batin kami. Sehingga kami meresponi kasih Tuhan dengan berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Membidikan gunia dharma kepada tetangga, kepada orang-orang yang kami kenal, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah cara Natal, merayakan Natal yang baik dan benar. Tuhan tolong kami, kami berdoa dan kita syukur membakar seluruh pendengar yang akan melakukan aktivitas bagian. Tuhan menolong mereka sehingga semua apapun yang mereka pikirkan, mereka kerjakan, mereka lakukan. Pekerjaan-perkerjaan mereka boleh berjalan dengan menghindarkan dan segala kecelakaan apapun hal yang merusak. The God membentuk kami in their life. Divine healing and blessing coming to their life in the morning, Lord. Kami berdoa yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, membangkitkan mereka. Tuhan dikuluhkan, yang lemah Tuhan dikuluhkan. Yang lemah berkata berkuat dalam Tuhan karena pertolongan mereka datang dari Tuhan yang menjadikan aku. Hari ini kami berdoa memberkati Tuhan kegupaten kami, pembangunan-pembangunan yang digerakkan di 52 desa, 9 keurahan, 5 kecamatan. Tuhan memberkati dan menolong pembangunan-pembangunan digerakkan oleh Pak Bupati dan Pak Bupati. Tuhan menolong semua proses pembangunan yang ada, semua ASN yang ada. Tuhan di kota ini Tuhan berkati mereka sehingga mereka bekerjaan dengan baik untuk kesejahteraan di kota ini. Mereka menjadi pelayan masyarakat luar biasa. Tuhan menolong Pak Bupati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan menolong musbidak. Tuhan menolong waktu Bupati dengan kesehatan. Tuhan menolong dan menolong Pak Bupati dan menolong kepala pengadilan untuk kejahatan musbidak. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menurut sehingga jembrana ini diberkati senantiasa. Terakhir, Tuhan kami ingin membawa saudara-saudara kami, Tuhan, rekan-rekan kami di Rabi yang nantaprancai, semua para penyak tugas. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang menyampaikan amanah pembangunan di kota ini bagi masyarakat jembrana. Menolong keluarga, rumah tangga mereka dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sebutkan. Yang memahami Tuhan dikandalkan secara Tuhan membuatkan mereka. Kami berdoa dan menyukur kita memberkati radio ini Tuhan yang terus menyiarkan hal-hal yang baik dan membangun masyarakat kota jembrana informasi-informasi yang berdiri. Tuhan menolong mereka semua. Kami bersyukur untuk hari ini. Mari sahabat angkat beli tanganmu dan menolongkan berkansi bagi kita. Kasih karunnya Allah yang jauh melakui apa yang kita sendiri pikirkan. Apa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat, dan timbul dari hati kami. Itu yang Tuhan Allah kerjakan oleh kami. Shalom, damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh siapapun hanya diberikan oleh Allah. Turun ke atas semua orang yang mendengarkan program ini. Memberkati mereka sepanjang hari ini. Mereka berjari yang suka citar yang semangat jaman. Tuhan boleh memberkati mereka sepanjang hari ini. Tuhan menghadapkan kasih karunnya kepada mereka itu kemampuan, kesentukan, kekuatan Allah supaya mereka mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak dapat, tidak mampu, menjadi dapat, menjadi bisa karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami terima berkat hanya di dalam nama Yesus yang menjadi guru selamat jauh. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan puasa dan penulia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, baik pendengar. Sudah berlalu dari pendengaran kita semua, cerama dari Bapak Pendeta Roy yang sudah hadir ke tengah ruang. mendengar Anda dengan tema inkarnasi tentunya di 9 Desember 2019 ini. Terima kasih banyak Bapak Roy sudah hadir ke studio ya atas kesempatan dan waktunya. Semoga Tuhan memberikan berkah untuk kita semua. Dan pendengar.